Intro Kapolsek Deli Tua AKP Jul Kifli Harahap secara langsung tim-tim apel di lapangan Satlantas Simpang Selayang sebelum melaksanakan kegiatan penggerbekan kampung judi dan narkoba di wilayah ujung Selayang, Kecamatan Tuntungan. Setelah sampai di lokasi penggerbekan pun dimulai. Di TKP banyak terlihat para pemakaian narkoba dan para pemain judi tembak ikan yang berhasil diamankan personil Polsek Deli Tua dibantu dengan muspika setempat. Salah satu tempat yang menjadi sasaran petugas adalah sebuah warung yang selama ini diduga sering digunakan sebagai tempat judi tembak ikan serta peredaran narkoba. Benar saja dugaan petugas, di tempat ini ditemukan dua unit mesin judi tembak ikan serta bungkusan plastik kecil narkoba jenis sabu yang berserakan. Di lokasi warung ini juga diamankan beberapa orang pria dan wanita beserta barang bukti seperti bong dan plastik kecil berisi sabu dan ganja. Di tengah-tengah situasi penggerbekan, seorang anak histeris saat mengetahui orang tuanya ditangkap personil Polsek Deli Tua karena diduga bertransaksi narkoba. Seorang nenek yang berusia 70 tahun mengaku merasa senang atas penggerbekan ini. Hal ini dikarenakan warga setempat selama ini merasa tak aman dan tak nyaman dengan aktivitas perjudian dan narkoba yang ada di wilayah mereka. Keluar, satu malam bisa datang-datang sampai sore baru datang. Iya, terus? Relaku. Relakan bersedia, Kak? Iya, iya. Umur sih dalam dia. Oh. Semurumurnya. Semurumurnya biarkan di dalam? Iya, iya. Oh, yaudah. Aku nanti ngucapkan terima kasih. Terima kasih sama kalian semua, anak. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Sakit benakku nggak diperhatikan. Anaknya tiga. Iya, iya. Kasih dua yang nomor satu, satu teka, yang kecil, masih susu, nggak ada, ngontak rumah lagi istrinya. Iya, iya, iya. Kasihnya kami sama mamaknya. Iya, bu, ya. Kami berusaha, bu, ya. Iya, iya. Kini warung tempat perjudian dan peredaran narkoba tersebut telah dirubukan dan dibakar oleh pihak lurahan, guna mencegah hal tersebut terulang kembali. Kegiatan hari ini kita melakukan pengerebekan termasuk tempat atau lokasi yang memang dilaporkan masyarakat, lain narkoba. Ada beberapa juga orang yang diidentifikasi sebelum kita ketahui dan akan diidentifikasi masalah sabu-sabu. Kemudian disini juga dari laporan dari yang punya tanah, ini bahwasannya sering digunakan untuk sejudi. Judinya itu judi ikan. Jadi laporan masyarakat, laporan juga dari BKM yang sebelah masjid, sehingga kita melakukan tindakan. Yang kita amankan, Pak? Yang kita amankan ada judi ikan, disini judi ikan, dan juga ada beberapa orang. Kemudian juga ada sisa-sisa narkoba, bahkan barang-barang bukti yang sudah dibuang sama orang-orang yang disini. Berapa orang yang diamankan, Pak, dari lokasi? Ada lebih kurang tujuh orang yang kita amankan. Harapan kita supaya di daerah sini jangan ada peredaran lagi narkoba. Kemudian disini juga jangan bebas sekali juga seperti yang memediakan terhadap judi, terutama judi ikan, jackpot, dan judi lain-lainnya lah. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata! Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!